Viral video seorang pria berpakaian preman mengendarai mobil dinas polisi marah-marah dan menganiaya sopir. Dalam video yang beredar, diunggah akun Twitter mistweet di akun Heraloabs, tampak ada penumpang di belakang sopir. Merekam peristiwa itu, si pria pelaku tampak berkata-kata kasar pada sopir, bahkan memukul sopir berulang kali. Pelaku tampak keluar dari mobil dinas polri dengan nomor polisi 10117, selain itu, pelaku juga tampak menenteng senjata di kanan-kanannya. Lebih dari sekali, pelaku menganiaya sopir tersebut, peristiwa itu terjadi di Tol Tomang, Jakarta Barat pada Kamis, 4 Mei 2023, salah satu saksi, Wendra yang merupakan teman korban bernama Hendra, mengatakan. Peristiwa berawal saat kobran berada di jalur 3 dan akan pindah ke jalur 4 arah Tangerang. Namun, pengemudi mobil dinas polisi itu langsung tancap gas dan menghadang korban. Tidak terima ditegur, dia mengeluarkan senjata api berupa pistol dan menodongkan ke arah korban bernama Hendra. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pemukulan. Tidak terima ditegur, dia mengeluarkan senjata api berita terima ditegur. Tidak terima ditegur. Bagus, Pak. Bagus. Kita lihat saja, Pak. Pak, sudah, Pak. Kita lihat saja, Pak. Iya, lihat saja nanti. Oke, viral lho, Pak. Bagus, Pak. Viral lho, Pak. Top. Ya, Udah. Apa, Pak, tolong. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, sudah, sudah. Tunggu, Pak. Buat senjata, Pak. Bawah pistol. Bawah pistol, jangan kuat. Tunggu, jangan kuat. Tunggu, jangan kuat. Terima kasih. Terima kasih.